Berita selanjutnya, Gubernur Lampung merencanakan pembuatan dermaga pelabuhan baru di Mesuji. Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman melepas liarkan tukik di pantai Tanjung Kelayang Belitung. Pelepas liaran penyu tersebut dilaksanakan di sela-sela kunjungan kerja Gubernur Arinal ke Provinsi Bangka Belitung sebagai wujud kerjasama kedua provinsi. Ada pun kerjasama ini, yakni merencanakan pembangunan fasilitas transportasi laut untuk menghubungkan Provinsi Lampung dan Bangka Belitung. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Arinal dalam keterangan persnya pada Jumat 15 Oktober 2021 mengatakan pelepas liaran tukik untuk mempererat hubungan kerja. Dengan pelepas liaran tukik ini menjadi momentum untuk lebih mempererat hubungan kerjasama kedua provinsi. Arinal mengatakan kerjasama ini dalam upaya menjaga kelestarian hayati di pantai yang sangat potensial untuk pengembangan industri pariwisata, Pemprov Lampung, dan Bangka Belitung. Arinal menuturkan akan ada rencana pembangunan jalur transportasi antar daerah dalam rangka pengembangan investasi, perdagangan, dan pariwisata. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepakatan bersama yang ditanda tangani di ruang pertemuan UPTD-DPUPR Kabupaten Belitung. Jadi Lampung dan Bangka Belitung sepakat kerjasama untuk pengembangan investasi, perdagangan, hingga pariwisata. Provinsi Lampung dan Bangka Belitung sama-sama akan membangun fasilitas transportasi laut. Ada pun fasilitas transportasi ini untuk menghubungkan kedua provinsi. Arinal mengaku sedang menyiapkan dermaga pelabuhan tersebut untuk memasuk pangan dan komoditas ke Bangka Belitung di Kecamatan Sungai Sidang Kabupaten Mesuji. Dalam kesempatan itu pula, Gubernur Erzaldi mengatakan, kesepakatan kerjasama ini merupakan inisiasi pasca kesepakatan kedua provinsi pada rakor Gubernur Sesumatra beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk mendorong dan memfasilitasi dalam penyediaan jalur transportasi antara pelabuhan di Bangka Belitung dan Lampung. Selain itu, banyak masyarakat Lampung yang berdomisili di Bangka Belitung maupun sebaliknya. Dengan adanya pelabuhan ini, mereka punya alternatif bepergian ke daerah asalnya. Dengan kerjasama ini, diam berharap terbuka peluang usaha yang lebih luas bagi pelaku perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang akhirnya memperkuat program strategi nasional kawasan industri sadai. Terima kasih telah menonton!